Intro Halo sahabat sehat rumah sakit akademik UGM Kali ini kamu lagi dengerin TikTok Tips informasi kesehatan Kali ini bareng painah bagi ya selalu Tips dan informasi kesehatan Kali ini akan kita bagikan Tentang golden period penanganan Darurat pasien stroke Oleh karena itu telah kita hadirkan bersama Narasumber KCBD keren kita Dokter Fajar Maskuri Gimana dokter Fajar kabarnya hari ini Ya Alhamdulillah sehat Bapak Ina Semangat selalu ya dok ya Semangat Apalagi ini layanan baru di RSA ya Baik berbicara tentang Golden period penanganan darurat stroke dok Saya tuh terus keingat kata-kata stroke Terus ingat Termasuk 10 besar penyakit mematikan Gak cuma di Indonesia ternyata di dunia ya dok ya Iya betul Tapi tak pikir-pikir Tetangga saudara itu yang pernah Terserang stroke itu gak Ya Alhamdulillah sehat gitu dok dok Bahkan mereka masih bisa naik sepeda Kemana-mana bahkan lebih jauh Sepedaan dari saya ini Itu apa itu dok Kok bisa perbedaan antara penelitian Yang disampaikan Di internet atau di tempat manapun Tentang fenomena ini Sama tetangga dan saudara saya ini dok Ya baik Bapak Inah Jadi mengenai pasien stroke yang tadi tetangganya Bapak Inah Kondisinya cepat membaiknya ya Pemulihan yang cepat Jadi pemulihan itu ditentukan oleh beberapa faktor Ya pertama Derajat ringan sedang beratnya Si penyakit stroke-nya ini Tentunya kalau penyakit stroke-nya ringan ya Pemulihannya lebih cepat ya Dibandingkan stroke yang berat Mungkin pemulihannya bisa jangka panjang Bahkan mungkin Masih meninggalkan kecacatan pada pasien ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Seberapa cepat pasien ini mendapat pertolongan Nah ini Jadi pasien itu kalau dia stroke Ditangani di awal ya Segera Kita mengenal dengan istilahnya itu Golden time period ya Atau golden period gitu Waktu itu waktu yang paling bagus untuk Menangani pasien stroke Kalau kita bisa mencapai waktu ini Maka hasilnya itu bagus Lebih bagus Dibandingkan kalau dia sudah dibawa Sudah sehari, dua hari Bahkan kadang ada yang seminggu Baru dibawa ke rumah sakit Wah itu sudah terlambat Jadi banyak faktor ya Semakin cepat kita beri pertolongan ke pasien Mudah-mudahan hasilnya Perbaikannya menjadi lebih baik Oh gitu Berarti ini sudah sedikit menyinggung ya Tentang golden period tadi ya Tapi sebelum sampai ke sana dok Saya juga mungkin bisa dibagikan juga Ke masyarakat umum ya Mungkin ada yang belum tahu juga Tahunya kita itu kalau stroke itu intinya Kelemahan gitu aja Apa Tangannya nggak bisa gerak Kakinya nggak bisa gerak Tapi sebenarnya Definisi stroke itu yang seperti apa sih Atau kondisi yang seperti apa sih Bisa dikatakan dia itu stroke gitu Oke Baik Bapak Ina Jadi stroke itu Didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak Yang terjadi Baik secara vokal Maupun global Berlangsung Selama 24 jam atau lebih Oleh karena akibat gangguan peredaran darah di otak Nanti ada gejalanya itu Secara umum ada tujuh tanda stroke Jadi yang tadi Mbak Pena ceritakan tadi satu Apa yang kelemahan anggota gerak Itu baru satu ya Masih ada yang lain Tadi satu Kelemahan anggota gerak satu sisi ya Misalnya pasien datang ini Tangan kiri kaki kiri atau tangan kanan kaki kanan kok berat ya Nah kemudian yang kedua Gangguan sensasi di kulitnya ya Bisa jadi pasien itu normal aja Kekuatannya bagus normal aja Bisa ngangkat-ngangkat apa-apa Tetapi dia mengeluhkan ini separuh badannya itu gak berasa Gak berasa atau mungkin kesemutan Kesemutan separuh Ya itu yang kedua Yang ketiga Peloperot Nah ini mungkin sering-sering terjadi juga Pada sebagian besar pasien stroke ya Jadi pasien datang kok Ininya merot sebelah ya Bicaranya kok Gak jelas gitu Gak jelas ya Kayak orang kumur-kumur gitu Gak kurang jelas suaranya ya Nah itu Kita securiganya itu satu stroke Itu yang ketiga Yang keempat adalah Gangguan lapang pandang Gangguan lapang pandang itu Kadang pasien dia mengeluhkan Satu sisi lapang pandangnya hilang Hilang separuh Jadi hilang ke kiri Atau ke kanan Itu hilang separuh Ya Biasanya pasien ini akan kesulitan Kalau dia naik kendaraan Kalau naik kendaraan Spionnya hilang itu Gak kelihatan Karena dia gelap separuh itu Ya Itu udah berapa tadi ya Empat Ya udah empat ya Kemudian yang kelima adalah Gangguan komunikasi Atau apasia Gangguan komunikasi Mungkin dia bicaranya jelas Ya tapi Dia gak paham Apa Komunikasi orang lain Jadi gangguan komunikasi ini ada dua Gangguan pemahaman Gangguan ini ya Bicaranya Dia hanya sendiri yang Apa Terganggu dalam bicaranya itu ya Jadi kalau dia gangguan pemahaman Kita tanya Dia gak paham Tapi dia bisa ngomong Cuman Dia gak paham Kita ngomong apa Dia gak paham Kalau yang bicara Gangguan bicara Dia Dia paham Kita tanya apa Dia bisa memahami Tapi kalau dia disuruh ngomong Susah gitu ya Dia Suaranya bisa keluar Tapi gak ada bahasanya Contohnya gini Kita tanya Bapak Bapak Sudah makan Tata Bapak Namanya siapa Tata Tinggalnya dimana Tata Jadi dia Dia bisa mengeluarkan suara Tapi bahasanya gak ada Meskipun itu Belum Lumpuh separoh gitu ya Dok Bisa jadi hanya baru Di vokalnya itu ya Ya betul Karena itu Beda lokasi Gangguan aliran darah Di otaknya Beda lokasi Gangguan Gejala struknya Juga bisa beda Tadi dok Udah berapa tadi ya Gejala lima Udah lima Yang keenam itu adalah Gangguan memori Nah gangguan memori ini Misalnya Ada seorang bapak itu Bangun tidur Tiba-tiba dia lupa Anggota keluarganya Datang istrinya Kue sopo Waduh Bayang ini ya Jadi seperti itu ya Jadi Hati-hati ya Seperti itu Jadi dia lupa ya Atau mungkin dia Mungkin mau Megang HP Mau apa Biasanya dia sering telpon Atau mungkin Komunikasi lewat Sosial media Tapi dia mungkin Bangun tidur Mudah-mudahan dia bingung Mau ngapain gitu ya Dia gak tau Dia cuma megang-megang Tapi gak jelasin Mau ngapain ya Dia mungkin Dia mungkin sudah lupa Ini bagaimana Cara mengoperasikan Alat ini apa Itu Dia mungkin gak tau Jadi seperti itu Jadi hati-hati Kalau ada yang lupa Ini ya Lupa makan Saya biasanya lupa makan Dok Hati-hati tuh Berat banget naik Nanti jadi restoran lagi Itu Bukan stok ya Dok ya Bukan kejalan stok ya Dok ya Masih ada satu lagi Satu lagi apa dok Satu lagi Satu lagi adalah Pusing berputar Atau vertigo Nah jadi vertigo itu Kalau Vertigo itu ya Sensasi kita Pasien itu berputar Dia merasa Dunia ini berputar Atau perasaan Dianya berputar terhadap lingkungannya Ya jadi Kalau ada pasien vertigo Itu kita harus curiga Jangan-jangan ini Suatu stroke Ya walaupun memang Tidak semua vertigo itu Mengarah ke stroke Tapi ada beberapa Ada salah satu tipe vertigo Yang itu vertigo sentral Itu Itu nanti mengarah ke gangguan Di fungsi otak Oh oke Nah itu tujuh-tujuh tanda stroke Yang Kalau itu terjadinya mendadak Akut Mendadak gitu ya Kemarin gak kenapa-kenapa Sekarang kok tiba-tiba berubah Nah Itu kita harus curiga tuh Jangan-jangan ini suatu stroke Oh iya iya Saya baru tahu dok Saya kira itu Kalau stroke itu Hanya kelemahan otot aja Atau sarahnya bermasad Ternyata itu Berawal dari dari otak ya dok ya Iya Sehingga mengganggu Di fungsi-fungsi sensorik Termasuk Apa namanya Bahkan dia tidak bisa memahami Kalimat orang Termasuk tadi ya Lupa gitu Ya tergantung area mana Otaknya itu yang terganggu Oke dok Tadi baik Terkait dengan Apa namanya Gejala-gejalanya sudah jelas ya Banyak sekali ya Ternyata ya Dari tujuh itu Mungkin ada beberapa orang Yang gak nyangka Ternyata itu Termasuk dalam Tanda dan gejala stroke ya Termasuk kesemutan Itu memang kalau stroke itu Khususus atau spesifik Setengah Setengah badan gitu dok Atau bisa dua-duanya gitu Biasanya stroke itu Dia mengenai Satu sisi otak Ya Otak Otak itu kan Di bagian terbagi dua ya Otak kiri Otak kanan ya Nanti ada otak besar Otak kecil Otak belakang Dia kenanya itu hanya di Vokal Jadi hanya di Daerah tertentu Di otak Otomatis ya Kalau misalnya otak kiri Otak kiri Otak kanan ya Otak kanan ya Tapi nanti Kalau di penampakan Di pasien Itu nanti bersilangan Biasanya Mbak Pak Ina Jadi kalau dia Sembatannya di Otak bagian kiri Maka kita bisa melihat Mungkin gangguannya itu Di tubuh bagian kanan Si pasien Misalnya ada keleman Tangan kaki sebelah kanan Ada kesemutan separuh Badan yang sebelah kanan Jadi kira-kira seperti itu Berarti memang khas ya dok Untuk struk ini ya Separuh gitu ya Jadi kalau ada gangguan Yang kira-kira itu Separuh Mungkin pemikiran pertama kita Jangan-jangan ini struk Jadi pertama kali Yang dibikirkan adalah struknya Suriga ya langsung Baik tadi Dokter Fajar sempat Selintas menyampaikan Terkait dengan Pemulihannya nanti Tergantung dari Tingkatan struknya itu Memang struk itu ada tingkatannya Sampai berapa itu dok Jangan-jangan tujuh lapis juga dok Seperti langit aja dok Gimana dok Jadi di penyakit struk ini Ada pembagian klasifikasi Ringan sedang berat ya Ringan sedang berat ya Tiga aja ya dok Berdasarkan skor NIHSS Waduh apa itu dok Itu National Institute Apa itu saya juga Kalau lupa ingat ya Tapi itu digunakan Di secara internasional Dan itu nanti Nanti ada angkanya Itu angkanya 0 sampai 42 Jadi kalau dia 0 Berarti Gak ada keluhan normal Ya atau dia mungkin struk Kemudian membaik Waktu diperisa oleh dokter Gak ada keluhan nilainya 0 Sudah 0 gitu ya dok ya Kemudian nanti nilai 1 sampai 4 itu ringan 5 sampai 15 itu sedang Nanti 16 sampai 25 itu berat Di atas 25 itu sangat berat Dia ada 4 sebenarnya Artinya apa Kalau itu semakin Tinggi nilainya Dia semakin berat Dan Ya pemulihannya mungkin Jadi lebih sulit Kalau struknya berat Oke dok Nah mungkin Sebelum ke Apa namanya Golden Barrel Dengan tingkatannya masing-masing Pasti penanganannya beda ya dok ya Tapi Untuk resikonya itu Siapa sih dok Orang yang bagaimana sih dok Bisa kena Serangan struk ini dok Jangan-jangan Saya nih yang kayak Menurut saya Saya baik-baik aja Sehat-sehat aja gitu Tapi tau-tau Termasuk resiko struk gitu Karena kan tadi Tanda gejalanya itu Ada yang ringan gitu Yang kayak ngeblank gitu Kayaknya kok Tiap pagi saya ngeblank gitu Lihat HP gitu Cetak-cetak Cetak-cetak Oh ternyata hari ini Saya harus di TikTok gitu Siapa aja itu dok Yang bisa terserang struk ini dok Ya baik ini Kita Berbicara tentang Faktor resiko Jadi faktor resiko struk itu Dibagi dua Jadi ada faktor resiko yang Tidak dapat diubah Ada faktor resiko yang Dapat diubah Nah yang tidak dapat diubah itu ya Ya sudah Seseorang memiliki faktor resiko itu Ya itu Gak bisa diubah Contohnya misalnya Apa namanya Usia Ya usia itu Semakin Usianya semakin tinggi Maka resiko struknya juga Menjadi lebih tinggi Ada satu penelitian itu Menunjukkan bahwa Usia 55 tahun Ke atas itu Resiko struknya Dua kali lipat Dibandingkan usia Yang lebih muda Ya itu penambahan Setiap satu dekade Jadi 55 Dua kali lipat Nanti 65 tahun 10 tahun setelahnya Naik lagi dua kali lipatnya lagi Dan seterusnya Jadi semakin tinggi usia Maka resiko struknya Semakin tinggi Ya Tentunya usia itu kan Tidak bisa diubah ya Orang udah usia 70 tahun ya kan Gak mungkin diubah ke Sambilan bisa dirubah ya dok ya Tanggalnya tetap ya dok Tanggalnya tetap Tanggalnya gak bisa berubah Aktannya dirubah tapi tetap ya Iya Oke usia tidak bisa dirubah Apalagi dok Jadi itu satu usia Kemudian yang kedua adalah Jenis kelamin Oke ya Jenis kelamin itu Penelitiannya adalah Laki-laki Lebih sering Sedikit lebih sering Sedikit lebih sering Dibandingkan perempuan itu Satu banding tiga Dibanding satu Jadi ada perbedaan Kayaknya 30% Lebih tinggi resikonya Untuk mengalami struk Pada laki-laki Ya tentunya ini Perempuan yang Yang belum menopos Ya jadi Karena apa Dia masih terlindungi Oleh hormon kewanitaan tertentu Dia masih terlindungi oleh Oleh struk Tapi setelah dia masuk usia Menopos Maka faktor risiko struknya Menjadi sama Antara laki-laki dan perempuan Oke oke Nah kemudian Ya Kalau jenis kelamin ya Tentu saja gak mungkin Diubah ya Walaupun misalnya Laki-laki Operasi Jenis kelamin Tetap aja Dia tetap laki-laki ya Tidak akan mengubah Hormonnya juga tidak Kepokalan dirubah ya Itu tadi Tampilan bisa dirubah Tapi tetap ya Itu faktor yang tidak Bisa dirubah ternyata Oke Usia dan jenis kelamin Masih ada satu lagi Yang tidak dapat diubah Itu adalah Genetis Ya gen Atau genetis Jadi Ada suatu penelitian itu Gen yang disebut oleh Apoe Gen Apoe itu Kalau seseorang memiliki gen ini Maka dia akan berisiko Mengalami struk lebih tinggi Daripada orang yang Tidak memiliki gen Ya Ada juga yang menyebutkan Bahwa keluarga juga Gaya hidup di keluarga Itu juga menentukan Risiko struk Yang lebih tinggi pada Beberapa kelompok Ya misalnya Kalau ada orang Di suatu apa Suatu keluarga Dia struk Itu Anggota keluarga yang lain Juga risikonya menjadi Lebih tinggi Ya itu ada penelitian Yang menyebutkan seperti itu Tetapi sebenarnya Kalau dianalisis Mungkin bukan Bukan faktor keluarganya Langsung Tapi mungkin lebih terkait Sama gaya hidupnya Lifestyle-nya Bukan keturunan ya Bukan keturunan ya Langsung ya Tapi Gaya hidupnya Jadi kalau misalnya Kita lihat Keluarga itu kan Punya tren masing-masing ya Ada yang Hobinya itu Apa Makan Fast food Makan cepat saji Apalagi sekarang kan Makan itu Mesen makan Gampang ya Mbak Penah ya Tinggal buka aplikasi Apa itu Tinggal pencet-pencet Tau-tau Udah ada yang ngebel di depan pintu Udah bawa makanan Jadi Gak usah pakai Berusaha yang berat-berat Makanan udah datang Apalagi kalau makanannya Yang tinggi garam Tinggi lemak Tinggi kolesterol Itu Tentunya sangat Beresiko Mengalami Terjadi struk Nah kalau itu Apa Satu keluarga itu Gak hidupnya seperti itu Ketika salah seorang Seorang anggota keluarganya Mengalami struk Bukan tidak mungkin Anggota keluarga yang lain juga Terserang struk juga Nantinya ya dok ya Karena mengalami gaya hidup Yang kurang lebih sama Dengan anggota keluarga Yang mengalami struk Tapi sebenarnya Kalau terkait dengan gaya hidup Berarti dia termasuk Yang dapat dirubah ya dok ya Nanti Sebenarnya itu bisa diubah Kalau misalnya Keluarga itu Bisa memahami bahwa Ini sebenarnya Gaya hidup yang tidak sehat Dia masih Kalau dia mau berubah Itu masih ada kesempatan Itu masih bisa diubah Masih mungkin diubah Oke dok Itu nanti terkait sama ini ya Sama yang Faktor risiko yang bisa diubah Tadi yang faktor risiko Tidak dapat dirubah Tadi ada usia Jenis kelamin Gen Ada lagi dok mungkin Itu Itu ya Itu ya Berarti kalau yang faktor risiko Dapat dirubah dok Apa aja dok Kayaknya banyak kalau yang dirubah Satu Hipertensi Tensi darah tinggi Nah ini tensi darah tinggi Itu membuat Apa itu Pemburu darah Di tubuh kita itu Menjadi Elastisitas Elastisitasnya menjadi kurang Jadi dia Kaku ya Sehingga dia Gampang menyempit Diameter di dalam Pemburu darahnya itu Menjadi menyempit Kalau itu terjadi Di pemburu darah di otak Resikonya terjadi stroke Itu satu Hipertensi Nanti yang berikutnya Diabetes Atau gula darah tinggi Ya gula darah itu Memang Membuat darah kita itu Menjadi Menjadi Cenderung seperti apa ya Seperti Gampang menggumpal Berat gitu ya Jadi berat ya Otomatis Seseorang yang Mengalami diabetes Maka dia akan Beresiko mengalami stroke Menjadi lebih tinggi Daripada orang yang Gula darahnya normal Nanti Ada lagi Jantung Sakit jantung Beberapa penyakit jantung Ya itu Memiliki resiko stroke Lebih tinggi Daripada orang yang Tidak memiliki Penyakit jantung Yang paling Tinggi kemungkinannya adalah Gangguan irama Gangguan irama jantung itu ya Irama jantungnya Tidak stabil Kadang cepat Kadang lambat Kadang cepat Kadang lambat Itu membuat Aliran darah Dari jantung Menuju otak itu Dia jadi kayak Berputar-putar Dan itu akan Membuat Beresiko untuk Membentuk suatu Jendalan darah Itu nanti Kalau dia naik ke otak Ya jadi stroke juga Itu tadi yang disebutkan Dokter Fajar itu Beberapa penyakit Ternyata penyakit itu Bisa dirubah ya Termasukkan Termasuk darah faktor Yang dapat dirubah Saya pikir kalau sudah Punya penyakit Dipertensi Gula darah Kemudian jantung itu Ya harus diterima Gitu loh Dan menjadi faktor resiko Yang saya pikir Tidak bisa dirubah Kok menjadi yang Dapat dirubah dok Gimana dok Saya kok belum bisa Nemu benang merahnya ini Jadi kalau misalnya Kita atau anggota keluarga kita Tadi mengalami Hipertensi Diabetes Atau memiliki Penyakit jantung Ya Itu Kita harus Berobat Ya Harus berusaha Untuk memperbaiki Kondisinya Dengan cara Berobat Memperbaiki Gaya hidup Jadi kalau misalnya Dia Hipertensi Diabetes Mungkin Harus konsultasi Ke dokter Mungkin kalau perlu Diobatin Dokter akan memberikan Obatan tertentu Untuk menstabilkan Kondisi Tensi darah Dan gula darahnya Tentunya juga Ditambah dengan Perubahan gaya hidup Misalnya Istirahat yang cukup Makan-makanan yang sehat Kalau ada waktu Sempatkan olahraga Jadi Seperti itu Nanti akan membantu Membuat tubuh kita Menjadi lebih sehat Jadi bisa diubah Jadi dengan Menjaga Meskipun sudah Terdiagnosa Hipertensi Gula darah Jantung Tetap bisa berupaya Untuk kondisinya itu Stabil ya dok Jangan sampai Sudah sakit tersebut Ketambahan Jadi kena stroke Karena kondisi kita Tidak bisa menjaga Dengan baik Oh ya baik Lagi paham Masih banyak lagi Apa itu Faktor risiko yang lain Misalnya Merokok Itu sudah terkenal Karena dirokok Sudah tertulis ya Risiko Sudah ditulis Sudah dikasih Gambar yang Serem-serem Tapi orang tetap Anu ya Merokok Dan yang paling Yang perlu diketahui Oleh Sahabat Sehat RSA Adalah Bahaya paling tinggi Itu bukan pada Perokok aktif Tapi perokok pasif Jadi kalau perokok aktif itu Jadi kalau kita Seseorang merokok itu Itu 25% nya Itu asap itu Masuk ke tubuh perokok Tapi sisanya 75% Itu Dibuang lagi ya Kemana-mana ya dok ya Sekarang 75% ini Diambil siapa ya Diambil orang-orang di sekitarnya Keluarganya ya dok ya Keluarganya Mungkin ada anaknya ya Pernah juga kadang Kadang-kadang di 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 lingkungan itu ya Seorang bapak itu Sambil gendong anak pun Kadang dia merokok Ini ya Dia tidak sadar Itu si anak yang Dia gendong itu Nanti Suatu saat dia nanti Dia akan mengalami gangguan Saluran pernafasan Dan lain-lain ya Jadi Jadi seperti itu Jadi sebenarnya banyak Faktor resiko Stroke ya Yang Yang dapat diubah sebenarnya Ya Cuman Ya kita harus tahu Dan kita harus tahu juga Apa yang harus kita lakukan Kalau kita mengalami Atau memiliki faktor resiko Tersebut Oke Yang pasti Gaya hidup yang baik Sehat itu Lebih baik ya dok ya Oke dok Baik Tadi Sempat Ternintas juga Terkait dengan beberapa penyakit ini Ternyata bisa Memburuk menjadi Stroke Sebenarnya Kondisi seperti apa sih Yang mencetuskan seseorang itu Bisa terserang Stroke dok Karena seperti hipertensi gitu kan Kayaknya ya Hipertensi sama gula darah Itu kalau di Jogja khususnya Itu menjadi kayak Penyakit umum gitu dok Hampir sama orang itu Oh saya punya penyakit hipertensi Penyakit gula Penyakit diabetes gitu Nah Kondisi seperti apa sih dok Yang bisa nanti Mencetuskan dia menjadi Jatuh ke penyakit stroke gitu dok Biar mungkin juga Sekalian dicegah gitu dok Ya Memang Kalau untuk Pencetus itu emang Tidak bisa dipastikan secara langsung Ya artinya Stroke itu Dia muncul itu Memang dia tidak Tidak ada ininya Tidak ada Tanda apa Tanda-tanda yang mengawali Trigger gitu Langsung aja Jadi kemarin masih sehat Kemarin masih normal Eh tau-tau sekarang Sudah tidak bergerak Sudah tidak bisa ngomong Ya tetapi mungkin kita bisa Beberapa pasien yang Yang stroke akut Kita bisa lihat bahwa Ternyata itu Pasien ini mungkin memiliki Kadar gula darah yang sangat tinggi Misalnya ya Datang ke UGD Tiba-tiba sudah Gula darahnya sudah 400-500 Misalnya Atau tiba-tiba Rekan jantungnya itu Menunjukkan abnormalitas Yang bermakna Jadi Wah ini rama jantungnya Kok sangat tidak stabil Mungkin sebelumnya Sudah ada Cuman mungkin Mungkin terkendali Mungkin ringan Atau mungkin dia Berobat rutin Penyakitnya mungkin Tidak begitu berat ya Sampai pada saat Kondisinya tiba-tiba Memberat Nah akhirnya Terjadi stroke Oke berarti Bahaya sekali ya dok Stroke ini ya Karena tiba-tiba gitu Termasuk silent killer Betul Betul Dan Stroke itu sekarang Menempati Ranking pertama Kematian Wah Ini saya ranking 1 Di kelas itu bahagia dok Ini ranking 1 Penyakit ya dok Mematikan lagi Jadi kalau Kecacatan jelas itu Dari dulu Yang namanya Stroke Penderita stroke itu kan Mesti kelihatan ya Dia Berjalannya sulit Bicaranya peluk ya Itu kan Kecacatan memang Dari dulu Nomor 1 Tapi yang Tertinggi Dulu Dulu Itu kita nomor 3 Stroke itu nomor 3 Yang nomor 1 itu Ada penyakit jantung Ada kanker ya Tapi sekarang Karena seiring Apa Banyak Pesat kesehatan Dan rumah sakit Itu membuka Lainan-lainan unggulan Terkait Lainan jantung Dan kanker Dimana-mana Itu Angka kematiannya Bisa ditekan Nah tinggal stroke ini Yang Yang menjadi PR Bagi kita semua ya Sehingga Stroke ini sekarang Naik rankingnya Menjadi peringkat 1 Tertinggi penyebab kematian Terutama di Indonesia Karena di Indonesia Kita Untuk pelayanan stroke Yang sifatnya Emergensi itu Belum Untuk pelayanan yang Hiper akut ya Yang betul-betul Emergensi Bisa Menangani penanganan stroke Yang Penanganan apa Yang memberikan Obatan khusus Tindakan khusus Itu tidak semua rumah sakit Belum Belum semua rumah sakit Maksud saya Jadi Makanya Ini menjadi PR bagi kita semua Ya bagaimana caranya Supaya angka kematian stroke Tidak semakin bertambah Oke Oke deh Baik dan itulah Kenapa sekarang RSA ada unit stroke ya Salah satunya Untuk menekan Angka kematian Dan mortalitas ya Angka kematian Dan juga Angka ini ya Kecatatannya Nah Kembali ke Judul kita tentang Golden period Penanganan darurat stroke Tadi Sempat disjelaskan Ternyata Untuk kecatatan itu Tergantung dari penanganan Di awalnya ya dok Nah Kalau Kita mungkin Sambil dijelaskan juga dok Kita sebagai orang awam Itu kalau misalnya Ketemu sama pasien stroke Dengan tujutan dan gejala tadi ya dok ya Apa sih yang harus kita lakukan Kemudian Di RSA kan sekarang Sudah ada unit stroke nih dok Nah ini Gimana nih dok Biar segera dibawa ke RSA Atau mungkin bisa jadi RSA bisa datang ke tempat kita nih dok Gimana dok Ya baik Jadi Ketika mungkin ada keluarga Kita yang mengalami stroke Atau tetangga Stroke ya di lingkungan ya Maka yang pertama harus dilakukan Kalau misalnya ada dokter terdekat Itu Segera persiak ke dokter terdekat ya Atau kalau misalnya Tidak memungkinkan ya Maka Di RSA kita menyediakan Ada apa Nomor telepon Yang bisa dihubungi Nomor telepon UGD Ya Nanti bisa dipandu Misalnya penanganannya Bagaimana dulu ya Apa yang sudah dilakukan pertama kali ya Dan bila perlu Penanganan rumah sakit Ya Nanti dari Pasien dan keluarga Mungkin kesulitan untuk Membawa pasien ke rumah sakit Ya nanti di RSA kita menyediakan Anggulan yang bisa jemput pasien Ke tempat tinggalnya Pasien Dimana Stroke nya terjadi Lokasi stroke nya terjadi Dimana Oke berarti RSA siap ya Untuk menjemputnya Mungkin Selintas informasi Terkait dengan layanan Jemput pasien Stroke Nanti sahabat sehat Bisa menghubungi Di nomor teleponnya IGD Rumah Sakit Akademi UGM Di 0274 453 0303 Minta tolong Diterus di bawahnya ya Dan ada nomor hp nya juga Tapi jangan di whatsapp Atau mungkin di sms ya Telepon saja di nomor hp nya Di 08 125 48 118 Kalau dibaca 081 RSAB 118 1254 nya dibaca RSA dok Tambah 8 RSAB Karena kita Rumah sakit tipe B Gampang ya Jembatan keledenya gitu ya Biar gampang Begitu ada ketemu pasien stroke Daripada kita bingung Salah penanganan langsung Telepon aja ke IGD nya RSA Nah kembali ke golden period dok Golden period itu berapa Waktu kalau bentuk saya Tahunya itu Itu berapa lama dok Untuk penyakit stroke ini dok Harus segera ditangani Jadi golden period itu adalah Waktu yang paling baik Seorang pasien yang mengalami stroke Itu Kalau itu ditangani secara cepat Di waktu ini Maka hasilnya adalah Yang paling bagus ya Jadi Angka pemulihan yang Lebih cepat ya Kecacatannya juga bisa ditekan Seminimal mungkin ya Bahkan Harapannya juga Angka kematiannya juga bisa ditekan ya Jadi golden period untuk stroke itu adalah Empat setengah jam Empat setengah jam Harus segera ditangani oleh Tenaga medis gitu ya Empat setengah jam itu artinya gini Kalau itu nanti stroke nya Stroke sumbatan Maka di waktu Empat setengah jam Maksimal empat setengah jam Itu obat itu sudah harus masuk Oh oke oke Jadi kalau Kalau misalnya datanya udah mepet-mepet Mungkin agak susah Mejarnya Karena nanti di IGD pun Kita kan harus mejar Waktu persiapan laboratorium Ya Persiapan Ya semuanya mungkin Untuk obat-obatnya juga semuanya ya Waktu paling ideal itu adalah Tiga setengah jam Jadi Rata-rata kita membutuhkan waktu itu Satu jam untuk memproses Apa Saat pasien datang Kemudian Pemeriksaan ya dok ya Dari pemeriksaan fisik gitu ya Kemudian laboratoriumnya juga Dan lain-lain Sampai CT scan kepala Nanti sampai ada hasil Sampai diputuskan Ini obatnya masuk itu Kira-kira itu Satu jam ya Tapi kita berusaha lebih cepat ya Kadang bisa sampai 40 menit Tergantung Kondisinya pasien Ya kalau pasiennya Gak terlalu banyak komplikasi lain-lain ya Tensinya stabil Gula darah stabil Kita bisa lebih cepat ya Tapi kalau misalnya Tensinya tinggi Gula darahnya tinggi Kita harus turunkan dulu Sebelum obat-obat yang khusus ini masuk Oke Makanya nanti Paling ideal itu 3,5 jam Ya Artinya 4,5 jam itu adalah Saat kita memberikan obat yang Yang untuk Apa Struknya ini Oke Berarti sampai ke obatnya itu ya 4,5 jam itu Sampai ke obat itu diberikan Diusahakan sebelum 4,5 jam Atau paling bagus lagi di lapangan 3,5 jam ya dok ya 3,5 jam Sebelum 3,5 jam Sejak Anda menemukan pasien struk Langsung dibawa ke Pusat Pelayanan Kesehatan Terega Terutama di Rumah Sakit Akademik UGM Karena kami punya layanan Ambulan Jemput Untuk pasien Dengan struk Tapi kalau misalnya ini dok Pasien tersebut Kan tadi kan Tanda gejalanya kan ada 7 tuh dok Termasuk yang kayak tadi ngeblank gitu kan Apa namanya Terus ada yang kesemutan Kadang kan Saya pribadi sih sering ya Kesemutan gitu Cuman kan kerasanya mungkin orang Oh biasa nih Kayaknya tidurnya gak nyaman Atau mungkin semalam Posisi tidurnya tidak bagus gitu Sehingga kesemutan Ternyata itu termasuk Tanda gejala struk Kalau misalnya Itu muncul satu minggu yang lalu Gitu gimana dok? Ya Tetap Tetap kita Apa Akan 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 melayani pasien Ya Sebaik mungkin yang bisa kita lakukan ya Ya Nanti Nanti ada Ada Pasien itu kan nanti Kalau dia 4,5 jam itu Dia masuk dalam Kategori Hyperakut Nah hyperakut nanti penanganannya itu Segera Ya karena kita punya sistem di UGD itu Yang kita sebut dengan Code stroke Ya dimana ketika Pasien stroke datang Nanti dokter UGD itu Mengaktifkan Code stroke Maka semua Layanan untuk pasien ini Menjadi prioritas nomor 1 Oh Ya jadi misalnya Ini ada antrian nih Laboratorium ada antrian Ketika ada pasien yang Code stroke Maka Dia akan didahulukan Ya jadi Karena apa kita ngejar golden periodnya ini Termasuk nanti di ruang radiologi Mungkin perlu Perlu City scan kepala ya Mungkin nanti ngantri dengan Pasien lain misalnya Ada yang City scan Ketika ada code stroke Maka pasiennya akan didahulukan Langsung cepat ya dok Langsung cepat Nah ini yang hyperakut Nah kalau yang nanti sudah lewat Masa hyperakutnya Misalnya dia sudah Sudah beberapa hari Ya mungkin sudah 3 hari 4 hari Ya tetap kita Lakukan pemeriksaan Sesuai protokolnya Stroke seperti apa Ya Tetapi mungkin karena ini bukan Code stroke Maka Dia tidak menjadi prioritas Nomor 1 Seperti yang tadi Yang hyperakut Yang di pas hyperakut Ya tetap kita akan layani Jadi Yang penting Ketika Bapak Ibu menemukan Keluarga atau tetangga Curiga mengalami stroke Maka segera bawa ke rumah sakit Ya Lebih baik kita Kita anu Berlebih Artinya gini Ini kayaknya Seperti stroke ya Tapi setelah dipersiap Oh bukan stroke ya Lebih baik seperti itu Daripada kita Kayaknya bukan gitu ya Gak usah deh Besok aja Besok aja Nanti udah seminggu Kok gak membaik Akhirnya dibawa ke rumah sakit Udah telat Oh iya Sehingga Itu aja Pokoknya kalau ada sesuatu yang berbeda Langsung ke rumah sakit ya Oke Apalagi sekarang RSI ini sudah punya unit stroke ya dok Iya Gimana dok layanan di unit stroke-nya RSI ini dok Ya jadi nanti di pasien-pasien stroke yang sudah dari ugide tadi yang sudah stabil Maka nanti akan kita pindahkan ke ruangan khusus ya yang kita sebut dengan unit stroke Nanti disitu nanti ada perawat yang khusus ya untuk menangani pasien yang pasca yang tadi dapat obat-obatan khusus tadi yang kita sebut dengan trombolisis ya Dia akan mengawasi selama paling enggak 24 jam pertama karena itu harus pengawasan ketat ya Oke Dan biasanya kadang-kadang mungkin kalau dia pasien ini komplikasinya agak banyak mungkin nanti pengawasannya mungkin bisa sampai dua atau tiga hari Oke Nanti kalau kondisinya sudah betul-betul stabil nanti baru dilanjutkan ke ruang biasa, ruang perawatan biasa Di unit stroke sendiri kita memiliki empat tempat tidur ya untuk pasien stroke Iya dan biasanya Alhamdulillah sih pasien yang penanganan yang datangnya cepat ya Alhamdulillah sih hasilnya bagus ya Tapi emang stroke itu emang multifaktorial karena tadi ada ringan sedang beratnya ya Terus seberapa cepat pasien itu datang Datang ya dan ditangani Faktor untuk penyembuhan itu emang banyak faktor Oke Yang penting itu harus berusaha yang terbaik lah Jadi ketika ada keluarga atau tetangga yang wah ini jangan-jangan stroke Itu disegerakan aja dibawa ke UGD Oke Dan pastinya kalau di RSA ini karena penanganan pasien stroke ini kan komprehensif ya dok ya Tadi dokter Fajar juga sempat menyampaikan bahwa selain menangani saat serangan pasien stroke Kemudian stabilisasi di kita sudah punya unit stroke 4 bed dengan bed set monitor yang lengkap ya dok ya Ternyata di RSA ini juga pelayanannya menunjang ya dok ya Kita punya CT scan yang lebih jelas untuk ngecek apa ada gumpalan atau ada bercak di mana di otak gitu ya Sehingga penanganannya lebih bagus dan pastinya dokter spesialis yang mendukung juga banyak ya dok ya Ada dokter apa saja dok untuk stroke itu biasanya berhubung ya dok Setelah kita merawat pasien secara kolaborasi tim ya Mbak Pak Inah Jadi nanti kita ada dokter jantung ya kita melibatkan dokter jantung melibatkan dokter penyakit dalam ya Misalnya pasien ada gangguan irama jantung nanti kita akan kolaborasi dokter jantung Oh ternyata gula darahnya tinggi misalnya ya Kita akan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam Nanti saat pasien sudah stabil fase hiper akutnya stabil Dan kecacatannya masih ada nanti kita akan konsultasikan dan sama dengan dokter spesialis rehab medik juga Oke Nanti juga kita konsultasi juga ke bagian gizi Jadi penanganan itu nggak hanya obat tapi penanganan nutrisi juga ya Misalnya pasiennya gula darahnya kok tinggi Mungkin nanti dari bagian gizi akan mengatur ini dietnya berarti disesuaikan dengan kebutuhan pasien ya Nanti sampai pasien apa namanya menjelang pulang ya menjelang pulang pun Sekiranya pasien ini kok masih membutuhkan perawatan yang mungkin kayak fisioterapi home care gitu Nanti kita bisa fasilitasi juga ya Misalnya wah ini kayaknya pasien ini kalau menunggu jadwal kontrol mungkin dua minggu sekali Atau berapa minggu atau mungkin satu bulan Terlalu lama mungkin mau datang ke rumah sakit kok fisioterapi Mungkin ngantri atau mungkin repot ini kalau ke rumah sakit bolak-balik bolak-balik Mungkin apa nggak ada yang mengantar ya Nanti kita bisa mencarikan solusi misalnya nanti ada fisioterapis yang home care untuk ke rumah gitu Nanti ada case manager yang mengatur ini semua Sesuai dengan kebutuhan pasien ya dok ya Sesuai dengan kebutuhan pasien Termasuk kalau pasien stroke itu kan mungkin secara di rumah sakit secara klinis dia sudah boleh pulang Tapi kan mungkin ternyata masih perlu pakai katheter atau perlu Yang selang ini selang makan gitu ya dok ya Itu ternyata RSA bisa ya dok ya nanti bisa home care ya dok ya Nanti ada fasilitas layanan seperti itu Oke berarti di RSA fasilitasnya lengkap sekali ya Dari pre-hospital di layanan rumah sakit kemudian pasca hospitalnya juga Iya oke gitu jadi untuk pelayanan seperti apa prosedurnya seperti apa Pokoknya ikuti terus bed sourcenya rumah sakit akademik UGM Disitu nanti akan dijelaskan secara gamblang dan secara lengkap bagaimana prosedur untuk mendapatkan layanan home care khususnya Nah baik dokter Fajar karena ini terkait dengan tips dan informasi kesehatan Mungkin bisa dok kita ambil garis besarnya dok untuk pasien stroke ini ya Baik untuk masyarakat ataupun mungkin keluarga yang punya pasien stroke Apa yang perlu kita perhatikan untuk mereka yang punya resiko stroke maupun yang sudah mengalami stroke dok Ya kalau memiliki faktor resiko stroke ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya Ada misalnya ada hipertensi ada diabetes ya Itu jangan segan-segan untuk periksa ke dokter konsultasi ke dokter ya Jadi kalau misalnya itu mungkin penyakitnya ringan ya mungkin bisa diubah dengan gaya hidup ya Nanti kan dokter akan menyarankan gaya hidup seperti apa sih yang bagus ya Oh misalnya penyakitnya mungkin agak berat mungkin harus dengan terapi obat-obatan ya Mungkin nanti akan diberikan obat-obatan tertentu sesuai kondisi pasien ya Itu lebih baik daripada nanti kita nggak kontrol hipertensinya nggak kontrol diabetesnya Eh tiba-tiba jadi stroke itu malah lebih bahaya Ya jadi jangan ragu untuk periksa ke dokter dan ke rumah sakit ya Kemudian untuk pasien-pasien yang yang apa saat ini mungkin sedang masa kemuliaan pasca stroke ya Itu juga yang penting obat-obatan yang yang diberikan dokter itu diminum sesuai atur anjuran minum ya Kemudian faktor resiko yang tadi sudah diketahui kan saat dirawat itu kan kita akan melacak faktor resiko penyebabnya ya Nah itu itu juga harus ditangani juga penyebabnya supaya nanti tidak berulang lagi stroke-nya ya Kemudian jangan lupa gerak ya aktivitas ini ya apa yang tadi ada kelemahan tangan kaki yang masih berat itu Tetap harus ya Ya harus jangan patah semangat untuk latihan terus ya Yang sulit komunikasi harus diajak ngobrol terus ya Jadi ya mungkin tidak hanya pasiennya saja yang berusaha butuh dukungan keluarga Ya keluarga harus memberi support yang penuh kepada pasien Dan juga kadang pasien stroke itu mungkin kadang ada yang minder mungkin ya Mbak Penang Mungkin dia ini kok ngomongnya tadi diajak ngomong kok ngomongnya cuma tata-tata-tata gitu aja Akhirnya dia minder Enggak berani ngomong gitu ya Enggak berani keluar rumah nanti keluar rumah ketemu tetangga diketawain malu Itu keluarga harus memahami kondisi pasien dan dia harus membesarkan hati pasien Menyemangati jadi diajak ngobrol ya komunikasi terus supaya dia semakin terlatih Nanti gejala stroke-nya itu semakin lama semakin membaik Oke baik jadi mulai dari sekarang percayakan kesehatan Anda pada rumah sakit akademik UGM Karena pelayanan di rumah sakit akademik UGM secara lengkap sudah jelas Dokter spesialisnya lengkap Layanan penunjang mediknya lengkap dan pastinya gedungnya juga lengkap ya Dan di era pandemi ini kita juga bisa ada area tersendiri untuk pasien COVID dan non-COVID Nah terutama di RSA saat ini sudah punya unit stroke dengan layan yang komprehensif gitu ya dok ya Baik sahabat saya rumah sakit akademik UGM Demikian tadi tips dan informasi kesehatan tentang golden period penanganan darurat stroke bersama dokter Fajar Maskuri Untuk informasi kesehatan maupun layanan secara lengkap Bisa diakses di websitenya rumah sakit akademik UGM, Instagram, Facebook, dan Twitternya Saya Pak Ina, Pak Ina, Selalu, dan dokter Fajar undur diri Sampai ketemu di TikTok selanjutnya Dadah! 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 Terima kasih.